Rencana Membasmi Mafia di Sepak Bola Indonesia Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintai yang dukung penuh rencana ketua umum PSSI Erik Thohir Seperti diketahui, Erik Thohir sejak terpilih sebagai ketum PSSI selalu menekankan tak akan memberi ruang untuk pengaturan skor di Indonesia Erik Thohir sejak awal menekankan ingin bisa mengembangkan sepak bola Indonesia yang bersih tanpa adanya mafia Oleh karena itu, di pengurusan PSSI baru ini Erik Thohir pun mengganteng kepolisian Republik Indonesia Polri Bahkan ke Polri Listio Sigit juga bakal membentuk satjas anti-mafia bola Hal ini dilakukan untuk memerantas mafia match fixing dan membuat sepak bola tanah air bisa berkembang dengan sehat Dengan adanya keinginan tersebut, Sintai Yong pun memberikan dukungannya Menurutnya, apabila mafia bola dibasmi maka sepak bola tanah air pun bisa berkembang dengan baik Sintai Yong menilai apabila mafia bola terus dibiarkan akan menjadi kendala besar untuk berkembangnya sepak bola tanah air Untuk itu, ia mendukung penuh keputusan Erik Thohir yang ingin melihat sepak bola tanah air berkembang dengan baik dan sehat Erik Thohir memang belakangan terus menyuarakan untuk membahasmi mafia sepak bola Untuk itu, pemberantasan pengaturan skor memang menjadi salah satu fokus utamanya sebagai ketum PSSI Bahkan ia mengatakan tak akan segan untuk memberikan sanksi seumur hidup agar mafia tak bisa beraktifitas di dunia sepak bola Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, itu mengatakan bakal memberikan kartu merah untuk mafia Hal ini dilakukan demi menciptakan lingkungan sepak bola yang sehat Dengan begitu, Erik bertekad untuk mencabut akar dari pengaturan skor tersebut Ketua Umum PSSI, Erik Thohir akhirnya buka suara terkait pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong yang mengeluhkan terkait pemanggilan pemain skuad Garuda Nusantara Sintayong memang akhir-akhir mengalami kesulitan setelah memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC, timnas U20 Indonesia Pala pemain timnas U20 Indonesia itu seharusnya telah berkumpul sejak 1 Februari 2023 Akan tetapi dari 30 pemain yang dipanggil tak semuanya langsung bergabung dengan skuad Garuda Nusantara Berkait pemanggilan pemain Sebab persiapan timnas U20 Indonesia ke piala Asia U20 2023 puncaknya berada di piala dunia U20 mendatang Menanggapi hal ini, Erik Thohir menegaskan bahwa seharusnya ketika berbicara timnas U2 Pulau Indonesia yang dipersiapkan untuk piala dunia U20 harusnya semua tim sudah melepas Sebab ketika berbicara timnas pastinya membela tim merah putih adalah prioritas Namun, karena situasi tak juga membaik Erik mengatakan bahwa wakil ketua umum PSSI Seinuddin Amali akan melepas jaketnya dan akan bertemu dengan PSSI Lebih lanjut, Erik Thohir mengaku sudah menelepon klub terkait pelepasan pemain ke timnas U20 Indonesia Mantan ketua KOI itu juga mengingatkan agar semua klub berkomitmen untuk bisa ikut membantu tim nasional Erik Thohir menyinggung soal lama timnas Indonesia tidak akan baik apabila Tak ada kesinambungan yang bagus antar klub hingga federasi